Yos, inilah DB Info Pertarungan antara Goku dan Jiren semakin memanas, tapi sayangnya hanya bagi Goku-nya doang sih Jiren tetaplah lempeng mau sekuat apapun blue form yang ada di depan Ya, Super Saiyan lu sekarang jelas merupakan transformasi mentok Jangankan untuk Jiren melawan legend dari Super Saiyan Kevla aja udah gak bisa dipake Wujud itu kurang lebihnya hanya sekedar bentukan perubahan dari pemakaian God Licky di Super Saiyan God Dicampurkan dengan S-Cells tapi tingkat pertama Kasarnya hanya Super Saiyan 1 aja di versi Kidewa Memang sempat ada niat Akira Toriyama untuk mengeluarkan form SSJ Blue 2 tapi itu tidak jadi Karena dia udah punya ide yang lebih menarik lagi untuk dibuat Sekarang kita ke fosil hidup dulu yang dikagumi Android 17 Beliau udah memojokkan lawan dan akan meraih kemenangan Kaseral udah ada di pinggir arena hebat bukan? Kenapa bisa jadi begini? Setiap data yang masuk mengindikasikan kalau power level lawan di depan itu rendah serendah-rendahnya Tapi kenapa dia gak bisa mukul sih? Nah itulah apa yang akan didapatkan seseorang jika terlalu bergantung sama alat ataupun statistik Gak akan bisa melihat apa yang sesungguhnya di bawah permukaan Tersinggung habis itu mukul deh Muten Rossi bisa melihat mukulannya tapi Kaseral gak akan bisa melihat gerakan Tertangkap meskipun power level lebih besar Sebuah sapuan yang cantik master angin segar yang eliminasi Lord Yamcha dulu Jadi ini adalah sebuah pengalaman berharga untuk lawan Kaseral out Terlalu pede dengan power mulai sekarang belajarlah untuk fokus melangkah atau memposisikan tubuh Dipuji 17 lagi itu si kakek Daya tempur yang besar, kekuatan kuat bagaikan Gorilla Ragunan Gerakan kasar siap-siap lah menangis kalau sudah menghadapi The Master Jin Kura Kura Jika dengan angka power level beliau tentu merupakan paling rendah di antara partisipan Universe 7 Atau jangan-jangan dengan yang ada dari Universe lain pun begitu Tapi kalau berbicara soal pengalaman, seni mengalahkan musuh teknik-teknik kece Yang mengandalkan kematangan serta memanfaatkan kelemahan Wah Kaseral boleh jadi nomor 4 di Pride Troopers Tapi pil pahit itu tetap harus ditelan Lalu bagaimana dengan muridnya teman-teman? Dia jatuh ya elah lagi-lagi Matanya liat Jiren udah kayak liat kepala sekolah Gak ada habis-habisnya loh kekuatan yang dimiliki oleh lawan Jadi apa yang bisa Goku lakukan sekarang? Sang master pun langsung negur Jangan bilang kalau elu itu sedang kesusahan Bukan susah lagi Semua serangan bahkan gak bisa bikin Jiren berubah raut muka Ada sepertinya anak murid lamaku ini masih tetap aja belum matang Setuju master? Denger itu baru Jiren wajahnya berubah Dia adalah guru son Goku Jadi Goku kira-kira apa arti power bagi lu? Power? Kekuatan? Well Bahkan di dalam form Super Saiyan Blue Monyet Wartel masih gagal buat meladini Ultraman Jadi Mungkin dia perlu tambahan power yang lebih kuat lagi apa gitu? Pertanyaan Goku jelas bikin masternya males denger Tuh murid hanya menganggap power sama dengan kekuatan kasar Brengsek mana yang ngajarin lu begitu? Vegeta? Frieza? Nah kan? Nah kan begini nih Kalau semakin lama udah semakin salah gaul Udah dimatengin dengan martial arts DDB klasik EDB Z Dia hilang arah Nemunya Vegeta Orang yang cuma taunya mengalahkan musuh dengan gaya urakan Semakin heboh pukulan Otot serangan bles Berarti lawan semakin payah Habis itu nemusi Frieza lagi kulkas Untungnya ditunjang dengan akal yang cerdik Jadi meskipun memang tetap mengandalkan kekuatan bombastis Secara liciknya Dijadikan penutup kekurangan Hilang sudah segala bekal Goku di dalam perjalanan latihan awalnya teman-teman Kehanggunan gerakan seni bela diri di Tengkaichi Budokai 21-23 Berakhir dengan SSJ-3 yang ga efektif Ajarin lagi master Kekuatan hebat yang Goku maksud Bukanlah sebuah jalan untuk mengukur power Monyet Wartel seperti biasa ga ngerti Tapi Jiren kayaknya auto mudeng Ingat kita tidak menguasai seni bela diri Untuk memenangkan pertarungan Kita berlatih agar bisa berkuasa atas diri sendiri Hingga sampai dia belajar untuk tidak terpaku pada kekuatan musuh Maka sampai itulah dia masih tetap akan ijo layaknya hari pertama bertemu Pikirkan apa yang para mastermu ajarkan selama ini Apa yang mereka bekalkan kepada lu Pertapa Karin Goku terlalu banyak memboroskan gerakan Itulah kenapa untuk tetap bernafas normal aja masih sulit Mister Popo Tenanglah seperti layaknya surga dan setelah itu cepatlah bagaikan petir yang datang dari langit biru Kaiyo mau ingin jadi yang terbaik di alam semesta Kalau gitu Goku tidak boleh hanya harus melatih fisik Jiwanya juga perlu dilatih terus-terusan Whis jangan biarkan pikiran lu yang mengontrol pergerakan Biarkan masing-masing bagian yang ada di tubuh yang menentukannya sendiri Baru deh dia mulai ingat satu-satu pertanyaan final Goku apa lu makan dengan enak, beristirahat dengan enak, bermain dengan enak, belajar dengan enak Nah Hanya ada satu kata untuk chapter 39 ini Gold, asli, not the bad Ini betul-betul merupakan chapter dimana Son Goku harus mengembalikan lagi arah cara bertarungnya Yang semakin lama udah ke distrek para rival Cukuplah sudah adu-aduan tinju tendang saling mengeluarkan tembakan bless dalam skala mega raksasa Sebagai jalan satu-satunya agar bisa mengalahkan lawan Sudah diluar dari esensi ilmu seni bela diri Lihat video ini, seorang ahli seni bela diri beneran pun menegaskan Kalau ajaran Muten Rossi itu real Lalu kenapa DB Info bisa tiap hari upload kayak begini teman-teman Masih pakai ajaran dari Muten Rossi juga Makan dengan baik, istirahat dengan baik, belajar dengan baik, dan VPN dengan baik itu masuk kategori bermain ya Baiklah apakah Son Goku udah semakin mengerti sekarang? Sok-sok ngerti sih kelihatan jelas bagian belajar dengan baiknya itu loh yang jadi persoalan Masternya ketawa kalau begitu ini satu ajaran terakhir dari perguruan seni bela diri Jin Kura-Kura Bergerak dengan baik, lihatlah nyet Nggak tanggung-tanggung Jiren loh yang ditantang Jadi apakah Jirennya juga bergerak dengan baik? Terima ini kakek, bisakah bertahan? Hei bisa loh, buset, GG parah Jirennya malah kaget sama Muten Rossi Malah dia bisa bikin serangan juga, wow kan? Well kalau gitu gimana dengan ini, nggak kena juga nah loh Agility monyet jelas kalah sama Agility Master Tanpa pake time lag, dia bisa hindari semua itu bajigur banget kan? Muten Rossi respect nih asli, Goku-nya bener-bener tampak kayak murid baru Jangankan Goku, itu si virus sampai nanya Whis Mirip dengan apa yang dipikirkan? Iya, sangat mirip memang Baiklah Whis, ambil si Muten Rossi Letakin di planet virus suruh beliau latihan gagli ki Dan jangan-jangan akan menguasai insting yang lebih cepat dari Goku Kemudian panggil juga Mr. Popo Suruh dia latihan gagli ki disana Dan bisa jadi dia akan berhasil menguasai insting bahkan lebih cepat dari siapapun Teknik martial arts yang Goku pelajari di bumi Sebenarnya sudah mengarah secara gamlang Ke hal yang bahkan baru setengahnya dikuasai oleh Beerus Apa jangan-jangan kucing umu pun juga harus belajar dasar-dasarnya dulu di Kamehose sana? Hah deh apa yang ditunjukkan Sang Master betul-betul membuka mata kembali teman-teman Tapi sayangnya dia masih manusia bumi biasa Andai dia ini diberi berkah yang lebih istimewa ke pukul kan? Tapi itu sudah cukup impresif tadi Walau begitu pukulan lawan juga masih sedikit meleset Bahkan Sang Master hanya mundur doang gak terpental kayak Goku ataupun Hit Memang ada kemiripan dengan teknik insting Tapi tetap saja masih jauh kurang sepurna dibandingkan skill yang asli Beerus jadi agak lega karena dia gak akan terima kalau Muten Rossi yang menguasai insting lebih dulu Tapi Whis tetap memberikan pujian dengan usianya Dia sudah memiliki kebijaksanaan yang sangat hebat Dan prinsip itu betul-betul berhubungan Si bloon masih bingung kan tuh? Kenapa gurunya bergerak kayak begitu sedangkan Sang Master mulai menyadari siapa lawan di depannya lah Terlalu jauh loh gap dengan jiren arahan lagi Lihat gerakan dengan hati lu Goku maka jawaban nantinya akan didapat Serangan berikut demi contoh untuk murid Duko jadi malah jiren yang belajar Ilmunya sangat berharga Thanks Master mudah-mudahan dengan ini Goku jadi gak bebal lagi Jangan lupa subar follow like dan masterkan loncengnya Berbi jadi makin semangat belajar pavu-pavu siya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya